Sampai berjumpa lagi teman-teman tani. Semoga kita temui dalam keadaan sehat olapiat. Berjumpa kembali di vlognya Jowira. Dimana pada edisi kali ini, seperti biasa kita akan update pohon yang kemarin kita treatment-treatment yang ada batunya, ada cacingnya, atau uretnya dan sebagainya, atau busuk akar dan lain-lainnya. Pada kali ini kita akan update pohon durian yang tentunya saudara tani masih ingat konten kita yang ini. Kebetulan pohonnya ada di belakang kita. Jadi sekarang kita akan update ini pohonnya. Ketika kita sudah benahi medianya, kita temui beton dan sebagainya, ternyata yang menyebabkan daun durian kita kuning, tidak terubus, dan lain-lainnya. Artinya durian itu bisa kita lihat sehat atau sakit, yaitu dari perbukaan, dari kebiasaan kita, dari perlakuan kita juga bisa kita perhatikan. Sekarang durian tersebut sudah sehat, menunjukkan sehatnya. Seperti yang saudara tani lihat di belakang kita ini. Terubusnya bisa kita lihat ini. Ini murni durian kita ini memakai organik khusus di medianya. Tapi kalau masalah daun, ini kita kadang-kadang juga pas kita menyeprai insect dengan pungin, di sana kadang kita itu tambahin juga sedikit pupuk daun. Ini terubusnya bisa kita lihat, jadi bagi kita di sini organik atau kompos itu tidak jauh kalah dengan pupuk kimia. Yang mana seperti kita lihat, ini kita tidak ngawi-ngawi atau tidak membuat-buat bahwasannya durian ini murni memakai organik. Tadi semenjak 1 tahun 7 bulan ini ya, 17 bulan maksud kita. Ini kemarin yang kita gali-gali betonnya itu memakai pacung itu. Kira-kira ada kita treatment sekitar 3 minggu ya, 3 mingguan. Yang di sana kelihatan itu beton-betonnya numpuk. Jadi alhamdulillah di memasuki musim kemarau ini durian kita pulih dari sakitnya. Coba bayangkan pada saat itu kita tidak treatment durian kita. Daunnya itu akan semakin menguning dan rontok. Jangankan terubus yang keluar. Karena di bawahnya ini, di bawah tajuknya ini, itu sudah ada gangguan akar-akarnya yaitu beton seperti yang kita upload pada saat itu. Lebih banyak betonnya daripada medianya. ini alhamdulillah ini duriannya mengsubur. di batangnya juga sudah kokoh. Jadi kita ingin mencoba organik itu seperti apa artinya memacu pertumbuhan durian kita. Kebetulan ini paritas musangking. Dimana segala bentuk permasalahan pada akarnya sudah kita temui. Artinya kita ini tidak mau ada permasalahan pada durian kita. Misalkan durian sudah kelihatan sakit ujung-ujung kita sudah mupuk sudah ngasih obat. Kita harus tahu dulu harus diagnosa dulu apa penyebab daripada durian kita sakit itu. Mungkinan SOP kita di masing-masing lahan dari teman-teman tani itu berbeda-beda. Ada yang dilihat duriannya sakit langsung mupuk ada juga langsung ngasih inset. Kita belum tahu sakitnya itu karena apa. kita mesti tahu apa penyebab daripada durian kita itu sakit. Andanya kalau kita gali banyak cacing banyak urek sana harus kasih turadan seandainya itu ada jamur di bawahnya lojib kita kasih insek kita kita sirami kita sirami pangkal pangkalnya. Kebetulan masalah pada durian kita kemarin ini itu jamur tidak ada uret tidak ada duriannya menguning sedangkan kita sudah kasih dolomit dan semuanya sudah kita coba ternyata itu masih duriannya ada kita perlu tahu juga di bawah itu ada apa. Ternyata seperti yang teman-teman tani lihat kemarin itu banyak tumpukan beton yang tertanam pada durian kita sehingga menyebabkan daun-daun durian kita ini menjadi kuning dan merangas sudah ada ketinggian 2,5 meter lebih durian kita ini cuma ini kloropil daunnya ini kurang hijau pekat kemungkinan kalau karena kita disini tidak memakai kimia kalau kita mesti perlahan-lahan juga ini untuk membuat daun durian kita ini menjadi hijau pekat menurut kita disini bukan bermaksud menggurui teman-teman tani artinya kita berdasarkan belajar juga berdasarkan pengalaman kita yang kita sampaikan artinya kalau kita ini disini membuat daun glowing artinya hijau pekat itu kalau memakai kimia itu sangat gampang bagi kita karena kita pernah mencobanya kemarin ternyata satu minggu sudah hijau pekat seperti yang durian yang nanti kita akan upload itu video ada itu durian yang kita coba memakai kimia seperti kalsium magnesium itu tiga kali tabur aja udah daunnya udah disertai dengan pupuk daun serta makro mikronya semuanya sudah harus tercukupi jadi ini kita perlahan nanti ini kita akan taburi humus bambu juga disini karena masih disana humus bambunya karena ini kalau durian macam begini ini sudah mau minta makan ini sudah keluar humus ini kita kasih ini walaupun lambat nanti pertumbuannya itu yang namanya kita pakai organik tapi ketahanan pohon itu lebih jauh daripada kimia kita bukan bermaksud menjelekkan kimia artinya pada saat juga memasuki musim kemarau kita mupuk seperti ini kalau kita salah dosis itu akan menyebabkan durian kita jadi oper dosis dan membuat daunnya gosong dah tak tahu kan teman-teman Dhani bahwa persoalan seperti yang kita sampaikan kemarin itu itu masalahnya di media jadi teman-teman kami kita sarankan sekali lagi mohon maaf sekali bukan bermaksud kita menggurui daripada sobat kami para suhu para suhu ini berikan pengalaman kita kalau melihat durian kita sakit mestinya mestinya diagnosa dulu apa penyebab daripada sakit durian kita ketika kita sudah tahu disana baru kita pastikan obat apa yang pas diberikan kepada durian kita agar kita tidak menyalahi aturan dalam mengobati durian memupuk justru kita memupuk duriannya tambah parah karena kita seperti kita sakit mencari dokter kalau sakitnya kita tidak tahu kita istilahnya ke susu ngasih obat obatnya ngapas nanti duriannya bukan malah sembuh artinya malah tambah sakit lagi jadi itulah sekelumit pengalaman dari kita dalam berkebun yang namanya kita berkebun durian itu sangat klitis sekali seperti yang kita ketahui yang namanya durian itu sangat rentan sekali dan butuh perawatannya sangat intens sekali disini agar jangan supaya teman-teman tani itu salah merawat durian apalagi ketika musim kemarau ini pemupukannya pun kita kalau khususnya teman-teman tani yang memakai kimia itu berhati-hati takarnya yang pas agar tidak menyebabkan durian kita itu overdosis jadi cukup sekian dulu konten kita hari ini kurang lebihnya salah dari kita menyampaikan persoalan durian ini itu mohon dimaklumi karena manusia tidak luput daripada kesalahan air akta kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati